Memaksa bertemu Presiden Jokowi Dodo, seorang warga di Maros, Sulawesi Selatan, nekat menggigit tangan seorang anggota pas pampres. Warga ini menagih uang pembayaran lahan miliknya yang digunakan pemerintah membangun lintasan rel kereta api. Dua warga Maros, Sulawesi Selatan ini terus berusaha menerobos penjagaan pas pampres. Kesal lantaran terus dialangi, seorang ibu nekat menggigit tangan seorang anggota pas pampres. Kericuan terjadi saat kunjungan kerja Presiden Jokowi Dodo di stasiun ramang-ramang kecamatan Sanlenrang, Maros, Sulawesi Selatan. Presiden pun akhirnya memanggil warga. Warga nekat memaksa bertemu Presiden untuk menagih uang pembayaran lahannya yang digunakan pemerintah membangun lintasan rel kereta api. Berapa harganya dari Presiden? Ada harganya itu. Pak, sudah ini dibayar semuanya itu, Pak? Sudah ini dibayar? Tidak ada, sudah ini dibayar sama sekali saya. Berapa luas lahan takit, Pak? Kurang 13 meternya satu, satu, lima belas hari. Presiden dan Ibu Negara Iryana datang untuk meresmikan pengoperasian depo kereta api Maros dan mencoba kereta api dari stasiun Maros menuju stasiun ramang-ramang. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Bayu Ruslan, AINews, melaporkan.